Intro Mantap Yeni Wahid dukung Jokowi Prabowo gigit jari Dilansir dari republika.co.id Putri kedua presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gusdur Senubah Arifah Khafsoh Rahman Wahid alias Yeni Wahid Rasmi menyatakan dukungannya untuk pasangan Capres-Cawapres Jokowi dan Ma'ruf Amin Selain Yeni, 9 elemen Gusdurian juga mendukung pasangan nomor urut 01 Ada banyak kelompok-kelompok lain di luar sana bahwa keluarga Gusdur saya wakili dalam sifat politiknya Ibu saya sendiri tidak akan ikut-ikutan karena beliau ibu bangsa Beliau tugasnya menjewer kalau ada yang bandel dari kedua kubu Ujar Yeni Yeni lalu berbicara soal Indonesia yang memiliki kekayaan berlimpah Selain itu, menurutnya Indonesia memiliki anak-anak bangsa yang bertalenta Pemimpin yang kami cari adalah yang mau gerak Pemimpin yang dekat dengan masyarakat Pemimpin yang sederhana cara berfikirnya Bahwa bangsa ini harus dipenuhi hak kebutuhan dasarnya Sebutnya Gusdurian menurut Yeni Adalah yang bisa menghadirkan keadilan sosial dengan menghadirkan kebutuhan dasar Bagi mereka yang jarang tersapa Ia lalu menyebut Gusdurian mendukung Jokowi Ma'ruf Ketimbang pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno Oleh karena itu Dengan mengucap bismillah Dengan ini kami menyatakan mendukung pasangan nomor 01 Bismillah Presiden Jokowi akan kembali memimpin negeri ini Kata Yeni Di rumah pergerakan politik Gusdur Kalibata Jakarta Selatan Rabu 26 September 2018 Dalam deklarasi tersebut Yeni tidak sendirian Ia didampingi 9 elemen Gusdurian lainnya Seperti Barikade Gusdur Gerakan Kebangkitan Nasional Forum Kiai Kampung Nusantara Jaringan Perempuan untuk NKRI Satuan Mahasiswa Nusantara Profesional Peduli Bangsa Komunitas Santri Pocokan Millennial Political Movement Dan Garis Politik Mawardi Sebelumnya pada Selasa 25 September 2018 Koalisi Indonesia Kerja atau KAIKA menyatakan Siap memberikan posisi dalam tim Kampanye Nasional atau TKN kepada Yeni Tentu Tentu kalau beliau ini bisa kita masukin di tim Kalau beliau ingin bergabung Kata jurubicara TKN Koalisi Indonesia Kerja Abdul Gadir Karding Di tempat pemenangan Jokowi Ma'ruf Posko Cemara Pada Selasa 25 September 2018 Di Jakarta Pusat Menurut Karding Dukungan Yeni Wahid sedikit banyak akan mempengaruhi Perolehan suara kedua pasangan calon pemimpin tersebut Namun KAIKA mengaku menyerahkan sepenuhnya Keputusan dukungan yang akan diberikan dalam pil pres kepada Yeni KAIKA memang sudah berkali-kali mengungkapkan keinginan mereka untuk mengguide Yeni Wahid Sekretaris TKN KAIKA, Hasto Kristianto mengatakan Hal itu juga sesuai dengan tugas tim Kampanye untuk menggalang para tokoh Menggalang dukungan rakyat Serta menggalang elemen-elemen yang memiliki kekuatan mengorganisasi rakyat Dia punya kompetensi kepemimpinan yang sangat baik Jadi menurut saya wajar kalau Mbak Yeni Wahid menjadi bagian dari ikon Untuk digalang oleh semua tim kampanye Ujar Hasto Kristianto Sejauh ini, keluarga Gustur memang menjadi incaran oleh kedua kubu Baik Jokowi Ma'ruf Amin maupun Prabowo Sandi Dapat dimaklumi Secara kultural, keluarga Gustur dianggap sebagai simbol dari NU Sebagai ormas terbesar di negeri ini Meski secara formal dinyatakan Bahwa keluarga Gustur dan NU akan bersikap netral dalam Pilpres 2019 Maka tak heran Keempat Capres Cawapres pun datang secara bergantian Menyambangi Ibu Sinta Nuriyah Wahid Istri Gustur Tentu saja untuk menggalang dukungan Meski hal itu tidak diungkapkan secara gamblang Capres Petahana Jokowi yang pertama kali datang untuk mohon restu kepada Ibu Sinta Di kediaman beliau Kawasan Jiganjur, Jakarta Selatan Tepat di hari kelahiran Gustur Yakni pada 7 September 2018 Tiga hari berselang Pada 10 September 2018 Giliran Sandiaga menyusul bersambang menemui Ibu Sinta Untuk meminta wajangan beliau Berselang tiga hari Giliran Capres Prabowo Subianto bersambang ke tempat yang sama Pada tanggal 13 September 2018 Gerindera sendiri memang sangat berharap dukungan dari keluarga Gustur Bahkan nama Yeni Wahid Sebagai salah seorang yang dianggap mewakili keluarga Gustur Sempat dikabarkan masuk tim ses Prabowo Sandi Namun berita itu kemudian dibantah oleh Yeni Wahid Yang menyatakan bakal mengumumkan sikap politik keluarganya di Pilpres 2019 beberapa hari lagi Untuk menentukan pilihan Akan berlabuh di kubu Jokowi Ma'ruf atau Prabowo Sandi Dan yang terakhir Giliran Sawapres Mendamping Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin Yang mendatangi Ibu Sinta Nuryah Wahid Pada Rabu 26 September 2018 Dalam pertemuan tersebut Ma'ruf Amin juga memohon doa restu dan dukungan dari keluarga Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu Kedatangan Kiai Haji Ma'ruf Amin seakan menjadi ajian pamungkas Sehingga di hari yang memang telah dijanjikan sebelumnya untuk memutuskan dukungan Yakni Rabu 26 September 2018 Yeni Wahid akhirnya memutuskan untuk mendukung paslon nomor 01 Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Lalu bagaimana reaksi Prabowo Sandi? Anda bayangkan saja sendiri Yang jelas dan pasti Kikir Ceri Kikir Ceri